Mau ekspor tapi bingung gimana cara dapetin bayar dari luar negeri? 5 cara ini bisa kamu coba! Halo Gators! Sebagai pelaku UKM, pastinya kalian ingin naik kelas dan go global kan? Beberapa cara ini bisa kamu gunakan agar perlu kamu bisa menapetkan bayar dari luar negeri dengan mudah. Nah tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Getty Media. Karena disini kita akan bahas gimana cara dapetin bayar dari luar negeri agar produk kamu bisa dilirik hingga ke mancanegara. Buat kamu yang mau mengembangkan usaha dan bisnis kamu, kamu juga bisa nonton konten di Jagoin UKM linknya di atas ya. Oke Gators! Sebagai pelaku UKM, pastinya kalian bertanya-tanya gimana sih caranya agar produk kamu bisa dilirik oleh bayar hingga bayar luar negeri. Nah dengan cara ini kamu pasti bisa menapetkan bayar kalau kamu konsisten dengan usaha kamu. Pertama, mengikuti pameran dagang internasional. Mengikuti pameran dagang bisa dinilai efektif karena kamu bisa bertemu langsung dengan calon bayar ekspor kamu. Kamu juga bisa berinteraksi dan juga bisa membangun kepercayaan kedua belah pihak. Syaratnya kamu juga bisa melihat website kemendak atau kamu bisa ke kantor kemendak terdekat di kota kamu. Atau kamu boleh follow Instagram Getty Media karena di sana kamu bisa mendapatkan informasi terkait event-event yang bisa kamu ikuti. Jangan lupa di follow ya! Kedua, mempunyai relasi di luar negeri. Kamu bisa melakukan pertemanan dengan pelaku eksporti yang sudah berpengalaman dan juga jago bahasa asing. Hal ini dinilai efisien untuk membantu proses peninjauan bisnis kamu agar bisnis kamu bisa go internasional dan juga calon pengekspor. Nah, buat kamu yang ingin join di komunitas UMKM kita bisa klik link di bawah ini ya. Ketiga, pelatihan ekspor. Kamu bisa mengikuti pelatihan ekspor dukungan pemerintah Indonesia terhadap kegiatan ekspor dengan pembentukan lembaga PPEJP atau Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Perdagangan Ekspor. serta ITPC, Pusat Promosi Perdagangan Indonesia. Di sini kamu bisa mendapatkan mulai dari pelatihan, seminar, hingga pembiayaan ekspor lho. Keempat, membuka marketplace B2B internasional. Kamu bisa membuka toko marketplace B2B internasional yang bisa kamu coba di salah satunya Alibaba.com. Di Alibaba.com kamu sudah mendapatkan 40 juta buyer-supplier yang aktif dan bahkan kamu bisa melihat calon demand buyer kamu di searching.alibaba.com. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Alibaba.com, kamu bisa klik link di bawah ini. Kelima, berikan di sosial media. Kita bisa memanfaatkan teknologi dan bahkan sosial media kita. Jangan sampai kita sebagai pelaku UKM merasa gaptek dengan teknologi. Misalnya, kamu bisa melakukan iklan dengan Instagram Ads, Google Ads, Facebook, Twitter, bahkan TikTok. Hal ini memungkinkan kamu bisa menjaga pasar yang lebih luas hingga ke pasar luar negeri. Nah, itu dia Gators. 5 cara mudah agar kamu bisa melakukan buyer dari luar negeri. Yuk, mulai sekarang kamu harus lebih siap dalam menjalankan bisnis usaha kamu. Jangan lupa untuk menonton konten-konten program Jagoin UKM yang di sana kamu akan belajar lebih banyak untuk mengembangkan usaha kamu serta dapatkan informasi yang menarik lainnya. Untuk Gators yang mau informasi lebih tentang ekspor, langsung saja komen di bawah. Dan kira-kira topik apa lagi yang harus kita bahas tentas? Jangan lupa share video ini pada teman-teman eksporti kamu lainnya ya. Sampai jumpa di video ekspor-ekspor selanjutnya. See you! Sampai jumpa di video selanjutnya.